Aku tuh romantis dengan cara aku sendiri biasanya, cara kayak normal sama kayak orang lain. Kalo menurut aku romantis ya romantis gitu, jadi romantisnya dengan cara aku sendiri. Halo, apa kabar sahabat trending Topi? Serial baru yang dihuni oleh kalangan anak romaja tentu saja sinetron Magic 5. Ya, sinetron yang saat ini sedang viral dan rome diperbincangkan oleh kalangan anak muda. Tidak hanya memiliki alur cerita yang menarik, namun untuk para pemain Magic 5 tentunya tidak kalah menarik ya guys. Seperti halnya Basmala, Gralin, hingga Avantia. Ini dia, pasangan asli Kopal Magic 5. Basmala Gralin Pemain utama dalam sinetron Magic 5, yaitu Basmala Gralin. Gadis cantik yang satu ini merupakan salah satu aktris muda berbakat yang sudah memerankan puluhan peran mulai FTV, sinetron, sampai dengan layar lebar. Artis dengan nama lengkap Basmala, Nigista, Sabah, Ebalen, Gralin ini memulai karirnya sejak masih berusia 3 tahun. Di tahun 2011, dia menjadi salah satu finalis dari ajang parenting Coverheart di tahun yang sama. Dia juga memulai debutnya dalam berakting dalam sinetron Hadijah dan Khalifa. Sampai dengan saat ini, dia debut di layar lebar pada tahun 2019 dan membintangi 3 film sekaligus, yaitu sinetron Perjanjian dengan Iblis, Mati Anak, dan Habibi dan Ainun Tiga. Sampai sebagai Ainun Kecil, yang membuat namanya semakin dikenal, bahkan semakin melambung dan masuk dalam nominasi Indonesian Movie Excered Award sebagai pemeran anak-anak terbaik. Sementara pada tahun 2019 menjadi tahun debut Basmala di layar lebar, dia membintangi 3 film sekaligus, salah satunya yaitu film berjudul Habibi dan Ainun Tiga. Dalam film tersebut, dia berperan sebagai Hasri Ainun Habibi Kecil. Peran Ainun Kecil, membawa nama aktris berusia 14 tahun tersebut berhasil masuk dalam nominasi pemeran anak-anak terbaik dalam ajang penghargaan Indonesian Movie Excered Award pada tahun 2020. Wow, keren ya? Pantas saja, aktingnya sudah tidak perlu diragukan lagi ya guys. Raden Raka Lanjut ke pemain Magic 5 selanjutnya ada Raden Raka dan Niswara. Ya, aktor muda yang baru debut tahun 2022 ini memang sangat dikenal publik. Meski baru saja membintangi dua judul sinetron, namun nama Raka sudah banyak dikenal sebab dirinya memiliki kemampuan akting dan caranya membangun kemistri dengan lawan mainnya yang membuat penonton ikut terbuat. Raden Raka memulai karirnya sebagai seorang model lho guys. Dia kemudian bergabung dalam Bates Management dan mulai membintangi peran-peran kecil dalam beberapa judul FTV. Namanya juga semakin dikenal ketika dia memerankan Ilham dalam sinetron panggilan yang rilis pada 2 April 2022. Nama Raden Raka pun semakin melejit saat ia memerankan Rasha dalam sinetron Magic 5 yang rilis pada 20 Maret 2023, di mana ia kembali beradu akting dengan Basmala Gralit. Raden Raka juga membintangi video klip Bertauhid yang dinyanyikan oleh Sri Devi, Abby, dan Alvande Alima. Lagu ini juga merupakan soundtrack dari Magic 5. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video trending topik dan terupdate dari kami di sini. Sri Devi DA Sri Devi adalah penyanyi dangdut muda asal Sumatera Selatan. Sebelum muncul di televisi, namanya sudah terkenal karena kerap mengisi ajarah hajatan hingga menorehkan berbagai prestasi di perlombaan dangdut tingkat daerah. Sri Devi lahir pada 3 September 2008 dari orang tua bernama David Atmaja dan Lesiana Devi. Ia memiliki satu adik perempuan bernama Nabila. Selama mengikuti dangdut akademi musim ke-5, keluarga Sri Devi selalu hadir dan memberikan dukungan untuknya. Nama Devi sudah naik daun lebih dulu sebelum muncul di televisi. Jaman 14 tahun ini dapat banyak pekerjaan dengan tampil di beragam acara hajatan. Ebi DA Ebi DA atau Ebi Da Akademi 5 kembali berakting melalui sinetron Magic 5 sebagai earshot. Sebelum terjun ke sinetron ini, Ebi DA5 rupanya telah debut di FTV Indosiar yang bertajuk Pintu Berkah. Ebi dikenal sebagai kuda hitam di dangdut akademi karena kulitnya yang gelap, namun memiliki suara yang menawan. Ebi memiliki nama lengkap, Rabiunahar Riza Ramadan. Ia dikenal dengan Ebi Rista sebelum bergabung dengan The Akademi 5. Ebi diketahui lahir tahun 2008 di daerah Bimanusa, Tenggara Barat. Ebi merupakan anak bungsu dari pasangan Ma'ruf dan Masita. Sebelum bergabung dengan The Akademi 5, Ebi sudah mengawali karirnya sebagai penyanyi. Awalnya, ia menyanyikan lagu-lagu pop religi yang tergabung di grup musik keluarganya bernama Darista. Berdasarkan unggahan di Instagramnya, Ebi sering membawakan lagu-lagu di acara pernikahan. Avan Da Dan yang pertama pemain Magic 5 ada Avan Da, salah satu peserta dangdut Akademi 5 Indosiar bernama Avan Da 5. Saat ini, tengah menjadi serotan publik. Musik videonya yang berjudul Oh Cinta, masuk jajaran trending di Youtube. Avan mempunyai nama lengkap Ahmad Alvan Haddafi. Dia lahir pada tahun 2008 dan saat ini berusia 14 tahun. Ia dikenal sebagai penyanyi muda bertalenta dan juga peserta dari dangdut Akademi 5. Avan mengikuti jejak ayahnya yang juga pernah mengikuti kontes kompetisi dangdut Indonesia atau KDI, bernama AAN KDI. Tidak berbeda jauh dari sang ayah, Avan turut berbakat menjadi penyanyi dangdut dan ibunya bernama Farhana. Avan pun mempunyai penggemar yang banyak, usai mendapatkan peringkat ketiga malam kompetisi dangdut Akademi. Media sosial Instagramnya pun kini mempunyai 1,9 juta pengikut. Avan juga diketahui berkarir dalam dunia akting. Ia pertama kali berakting dalam sebuah sinetron berjudul Panggilan yang tayang di Indosiar. Kini, ia pun berakting dalam sinetron berjudul Magic 5 bersama para pemain alumni dangdut Akademi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.